Pertolongan kita atas nama Tuhan. Tuhan mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang sakit. Saya ingat konflikter kami yang lagi sakit, Patergore Smitty di Kupang, dan juga mungkin ada anggota keluarga kita yang lain yang sakit. Mari kita persembahkan mereka semua kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan menjamah mereka. Dan juga saya mohon berkat Tuhan ke atas keluarga yang berduka, teman saya, Ibu Liliana sekeluarga, suami Pak Luqman meninggal kemarin, kemarin sore di Jakarta. Kita juga berdoa untuk yang meninggal dunia, secara kursus saya ingat Pak Luqman, semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal dan bergabung dengan para kudus di surga. Marilah kita memulai nisah kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Berkudus, Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Sedara-sedara yang terkasih, marilah kita memampunan segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan nisah ini. Selama kesembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeruk sepanjang hari. Umat menjawab, Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku dihadapanmu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Umat, Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara berlaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihkan kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Dalam bila dosa ini juga, saya ingat ponakan kami yang akan mengikuti ujian mulai hari gini, Senin tanggal 19, untuk anak cucu kami, Diva. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaranmu kepada orang-orang yang sesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kami yang menamakan diri orang Kristen, menjauhkan segala yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup sebagai orang Kristen sejati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hirup dan berkuasa bersama dikau dan roh kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kisah Paranasul. Stephanus yang penuh dengan karunia dan puasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda diantara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi, yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kirene dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stephanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka mengasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan diantara orang banyak, serta tua-tua dan alih-alih Taurat. Maka mereka menyergap Stephanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan makamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nasaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang makamah agama itu menatap Stephanus. Lalu mereka melihat muka Stephanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan Masmur tanggapan Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan Sekalipun para pemuka juduk bersepakat melawan aku hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu Ya peringatan-peringatanmu menjadi kemaranku dan kendakmu menjadi penasihat bagiku Berbagai orang yang hidup menurut Taurat Tuhan Haleluya 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 Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari multa Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah indir Yesus Kristus menurut Yohanes Dimulia kematuan Setelah Yesus mempergandakan roti Keesokan harinya orang banyak Yang masih tinggal di seberang danau Tiberias Melihat bahwa disitu tidak ada perahu Selain yang dipakai murid-murid Yesus Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu Itu bersama-sama dengan murid-muridnya Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat Tetapi sementara itu Beberapa perahu lain datang dari Tiberias Kedekat ke dekat tempat mereka makan roti Sesudah Tuhan Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus Dan murid-muridnya juga tidak Mereka naik ke perahu-perahu itu Lalu berangkat ke Kapernaum Untuk mencari Yesus Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu Mereka berkata kepadanya Rabi, bila mana engkau tiba di sini Yesus menjawab Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Kamu mencari aku Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan karena kamu telah makan roti itu Dan kamu kenyang Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa Melainkan untuk makanan Yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal Yang akan diberikan anak manusia kepadamu Sebab dialah yang disahkan oleh Allah Dengan materai Lalu kata mereka kepadanya Apakah yang harus kami perbuat Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah Yaitu Hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah Demikianlah Inilah Tuhan Terkujilah Kristus Silahkan dulu Apakah motivasi kita Mengikuti Yesus Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Kalau kita mengikuti dengan baik Bahasa Injil yang barusan saya baca untuk kita semua Menurut apa yang dikatakan Yesus Bahwa mereka yang mencari dia Sesungguhnya bukan karena iman akan Kristus Tetapi karena pengalaman sudah dikenyangkan Memakan roti yang dipergandakan oleh Yesus Kristus Dari Yesus katakan kau bukan mengikuti karena melihat tanda Tetapi karena kamu sudah kenyang Kemudian dia katakan Kerjalah Bekerjalah untuk kehidupan yang kekal Bukan untuk kehidupan sementara Kenyang dengan memakan roti yang dipergandakan oleh Yesus Menurut dia mereka sudah merasakannya Kemudian mungkin karena ini sudah lapar Mau dapat lagi roti itu Ada motivasi mereka mengikuti Yesus Menurut Yesus Kristus sendiri dalam Injil hari ini Adalah karena mereka mau makan lagi Menerima mujizat lagi Bukan karena mengikuti karena iman Tetapi karena kebutuhan biologis Dan bagaimana dengan kita Apa motivasi kita dalam mengikuti Kristus Dari hasil refleksi pribadi Untuk saya secara pribadi Motivasi saya untuk mengikuti Yesus Kristus adalah Untuk memperoleh keselamatan abadi Karena dia adalah sumber hidup kita Memakan tubuh dan meminum darah Kristus Adalah satu ungkapan iman Bahwa dengan memakan tubuh dan darah Kristus Jiwa saya akan menjadi kuat Sehingga saya sanggup berjalan menuju Tempat keabadian Tempat Kristus tinggal Lalu yang kedua Bahwa dengan mengikuti Yesus Kristus Mengikuti ajarannya Saya akan memperoleh keselamatan Bukan hanya keselamatan dalam kehidupan kekal Tetapi juga kedamaian dalam kehidupan kita Sementara di dunia ini Kalau kita betul setia mengikuti ajaran Kristus Mengikuti hukumnya Mengikuti perintah cinta kasih Pasti kita akan hidup bahagia Dengan tetangga kita Dengan sesama kita Memang terkadang Perintah Yesus Kristus ini Tidak gampang untuk dilaksanakan Tapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan Contoh soal hukum Cinta kasih Atau mendoakan Mereka-mereka Yang menganiaya kita Atau Mencintai musuh Mencintai musuh sesungguhnya Bertentangan dengan tendensi kemanusiaan kita Tendensi kita adalah Kalau orang marah saya Saya punya tendensi untuk membalas dendam Tetapi Yesus katakan Jangan membalas dendam Jangan membenci Tetapi kita harus mencintai orang itu Mendoakan orang itu Dengan mendoakan orang itu Saya sendiri akan merasa nyaman Dan orang yang didoakan juga Mungkin dia akan berbalik Dari awal musuh Kemudian berbalik menjadi teman Dan itulah hukum Yesus Kristus Agak sulit dilaksanakan Tetapi tidak berarti tidak bisa dilaksanakan Bagaimana bisa dilaksanakan Yaitu dengan mengundang roh Kristus itu sendiri Mengundang Tuhan untuk memampukan kita Agar kita bisa melaksanakannya Dan motivasi saya mengikuti Yesus Kristus Adalah untuk memperoleh keselamatan kekal Dan juga untuk memperoleh kebahagiaan sementara Dan juga kebahagiaan kekal jadinya Mari kita kembali melihat diri sendiri Apa motivasi saya Mengikuti Yesus Kristus Dalam hidup ini Apakah hanya sekedar Untuk mendapat kekenyangan Biologis Atau kedamaian sementara Atau memang kita didorong oleh iman Yang akan Kristus Bahwa dia adalah penjelamat Bahwa dia adalah jaminan keselamatan kita Jaminan kedamaian kita Marilah kita kembali melihat diri Bagaimana motivasi kita Dalam mengikuti dia Kita berdoa Semoga motivasi kita Selalu jujur adanya Dan selalu melekat pada Kristus Yang adalah sumber kehidupan kita Amen Jangan lupa like Terpujilah engkau ya Tuhan Allah semesta alam Sebab dari kemurahanmu Kau menerima roti yang kami siapkan ini Inilah hasil dari bumi Dan dari usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi Roti kehidupan Terpujilah Allah selama-lamanya Terpujilah engkau ya Tuhan Allah semesta alam Sebab dari kemurahanmu Kau menerima anggur yang kami siapkan ini Inilah hasil dari pohon anggur Dan dari usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi Minuman rohani Terpujilah Allah selama-lamanya Dengan rendah hati dan tulus Kami mengharap kepadamu ya Allah Bapak kami Terimalah kami Dan semoga persembahan yang kami siapkan Ini berkenan padamu Berdoa lah saudara-saudari Supaya persembahanku dan persembahanmu Berkenan pada Allah Bapak yang mahu kuasa Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh umat Allah yang kudus Tuhan sumber kesucian kami Terimalah doa yang kami sampaikan kehadiratmu Bersama dengan persembahan ini Semoga kami layak menerima sakramen cinta kasihmu yang agung Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amen Tuhan sertamu Tuhan sertamu juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita Sudah layak dan sepantasnya Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapak Kami memuji dikau senantiasa Namun teristimewa pada hari ini Layaklah engkau kami muriakan lebih meriah Sebab Kristus anak lomba pasca kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus suatu angkatan baru putra putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi Dan bagi para periman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria Merayakan kegembiraan pasca bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagunganmu Sambil tak henti-hentinya berseru Kudus-kudus-kuduslah Tuhan Allah segala kuasa Surga dan bumi penuh kemuliaanmu Terpujilah engkau di surga Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Terpujilah engkau di surga Sungguh kuduslah engkau ya Bapak sumber segala kekudusan Maka kami mohon Kuduskalah persembahan ini dengan pencurahan rohmu Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti Mengecah syukur kepadamu Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata Terimalah dan makanlah Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata Terimalah dan minumlah Inilah perkara darahku Darah perjandian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini Untuk mengenangkan daku Marilah menyatakan misteri iman kita Wafat Kristus kita maklumkan Kebangkitannya kita muliakan Kedatangannya kita rindukan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepada Buya Bapak Roti kehidupan dan piala keselamatan Kami bersyukur Sebab kami yang kau anggap layak Menghadap engkau dan berbakti kepadamu Kami mohon Agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Dihimpun menjadi satu umat oleh Rok Kudus Bapak perhatikan agri jamu Yang tersebar di seluruh bumi Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan paus kami Franciscus Dan uskup kami Siprianus Serta para imam Biakon Biarawan Biarawati Dan semua pelayan sabdamu Tuhan dengarkanlah intensi kami hari ini Berdoa untuk mereka yang mengadakan ujian Saya ingat kau akan percaya Yang mengadakan ujian hari ini Dan juga untuk mereka yang sakit ya Tuhan Jamalah mereka yang sakit Secara khusus saya ingat Konfronter kami Pater Goris Niti yang lagi berparing di Kupang Dan juga keluarga berduka Teman kami Ibu Liana Sekeluarga Yang lagi berduka Karena Bapak Lukman meninggal kemarin Semoga Bapak Lukman Diberi istirahat yang kekal Dan boleh bergabung Bersama para kudus di surga Dan juga kami ingat Frater-frater kami Frater Novis 1 Yang hari ini Mengikuti kursus Kitab Suci Selama 3 hari Tuhan semoga kursus ini Mendatangkan Kebahagiaan bagi mereka Untuk lebih mencintai Kitab Suci Dan semoga input yang diberikan Mendatangkan Kebahagiaan Dan juga Inspirasi Untuk mereka semua Untuk semakin mencintai Kitab Suci Ingatlah pula Kauan-kauan Sudara-sudari kami Kauan beriman Yang telah meninggal dunia Secara khusus Kami ingat Putra-putri Arnoldus Janssen Yang hari kematian mereka Kami ingat di hari ini 19 April Frater Anton Dietrich Dari Jerman Frater Friedrich Schraub Dari Filipina Frater Josef Regler Dari Sentral Eropa Frater Sigmund Bittmann Dari Hungaria Frater Heinrich Prauss Dari Jerman Dan Suastor dari Suastor dari kami Suster SSPS Suster Edwin Perkhoban Dari Jerman Dan juga Seingat Pak Pak Luqman Yang meninggal Kemarin Tuhan Berilah dia Istirahat yang kekal Dan terimalah mereka Dalam cahaya wajahmu Kasihlah kami Semua Agar kami Engkau terima Dalam kebahagiaan Abadi Bersama Santa Maria Prawan dan Bunda Allah Bersama Santi Yosef Suaminya Bersama Para Rasul Dan semua orang kudus Dari masa ke masa Yang hidupnya Berkenan di hatimu Semoga kami pun Engkau pun Kenankan Terus serta Memuji dan memuliakan Dikau Dengan Pengantaran Yesus Kristus Putramu Dengan Pengantaran Kristus Bersama Dia Dan dalam Dia Bagimu Alah Bapak Yang Maha Kuasa Dalam Persekutuan Dengan Roh Kudus Segala Hormat Dan Kemuliaan Sepanjang Segala Masa Amin Marilah kita Sama-sama Mendoakan Doa Yang diajarkan Kristus Kepada Kita Bapak Kami Yang ada Di surga Dimuliakan Nama Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di atas Bumi Seperti Di dalam Surga Berilah Kami Rejeki Pada Hari Ini Dan Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Masukkan Kami Ketama Pencoba Tetapi Bebaskan Kami Dari Yang Jahat Ya Bapak Bebaskan Kami Dari Segala Yang Jahat Dan Berilah Kami Damaimu Kasihlah Dan Bantulah Kami Supaya Selalu Bersih Dari Moda Dosa Dan Terhindar Dari Segala Gangguan Sehingga Kami Dapat Hidup Dengan Tenteram Sambil Mengharapkan Kedatangan Penyelamat Kami Yesus Kristus Sebab Engkau Raja Yang Mulia Dan Berkuasa Untuk Selama Ulamanya Tuhan Yesus Kristus Bersabda Kepada Para Rasul Damai Kutinggalkan Bagimu Damai Kuberikan Kepadamu Maka Marilah Kita Mohon Damai Kepadanya Tuhan Yesus Kristus Jangan Memperhitungkan Dosa Kami Tetapi Perhatikanlah Iman Gerejamu Dan Restulah Kami Supaya Hidup Bersatu Dengan Rukun Sesuai Dengan Kehendakmu Sebab Engkau Pengantara Kami Kini Dan Sepanjang Masa Amin Damai Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rokum Semoga Percampuran Tubuh Dan Darat Tuhan Kita Yesus Kristus Ini Memberikan Kehidupan Abadi Kepada Kita Semua Yang Akan Menyambutnya Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Kasianilah Kami Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Kasianilah Kami Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Berilah Kami Damai Ya Tuhan Yesus Kristus Semoga Tubuh Dan Darah Yang Akan Kami Sambung Melindungi Dan Menyihatkan Jiwa Raga Kami Inilah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Berbahagialah Kita Yang Diundang Ke Perjamuannya Ya Tuhan Saya tidak Pantas Tuhan Datang Pada Saya Tetapi Bersabdalah Saja Maka Saya Akan Sungguh Tubuh Dan Darah Kristus Amin 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.